Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah teman-teman pada video kali ini gua lagi ngerawat luka lagi nih teman-teman ya ini luka yang post of tenon nggak nutup ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman pas gua buka ya ini beberapa hari yang lalu pas gua buka ya jadi si lukanya ini kan ada dua temen-temen ya ada yang atas ada yang bawah ya bagian yang bawah itu yang bekas jaitan ya itu jelek teman-teman ya tiba-tiba ngerambes nah bagian atas bagus tapi perkembangannya lambat banget temen-temen gue juga eh sebelum ke pasir ini gua mikir pasti perjalanan ini jangan-jangan ada varisasi temen-temen ya tapi kan nggak semua orang varisasi itu nongol ya harus ada cek alat tertentu ya namanya ebi biai atau enggak angkel brachial pressure index cuman gua nggak punya alatnya ya tapi kalau secara kasat mata eh itu varisasi bisa kelihatan udah dipastikan temen-temen itu harus menggunakan balutan empat layers nah ternyata pas gua datang pas gua lihat bener ternyata ada varisasi nah dari situ ya gua dijelasin ke keluarga kalau balutannya itu harus sampai dengkul temen-temen ya karena pada saat ini apa namanya si keluarga ini belum sedia ya temen-temen ya gua pribadi enggak siap alatnya temen-temen ya jadi untuk sementara ini gua balut pakai ini apa namanya krip bandage doang ya kalau kita tahu namanya elastis perban yang dimana kadang elastis perban itu bikin gatel ya temen-temen ya jadi gua jelasin sama si ibu ya kalau nggak ada nanti di double aja pakai kos kaki bola atau kos kaki yang panjang nah lukanya memang jujur aja teman-temannya ini perkembangannya lambat banget ya bahkan progresnya sangat minimal ya hampir bisa dibalik dibilang ada beberapa bagian epitel yang stak ya cuman jalan sebagi sedikit ya cuman emang lambat banget gitu temen-temen ya intinya luka itu tergantung kondisinya tergantung apa ya penyembuhan luka itu banyak faktornya sih temen-temen ya bukan karena nutrisi doang bukan karena infeksi doang ya bukan karena balutannya doang ya jadi ini harus bener-bener tadi sini gua pakai karena sebelumnya lukanya bagus ya keluarga bilang lukanya bagus dulu pakai Star AG gitu kan untuk yang bawah akhirnya gua pakein lagi teman-teman yang bawah pake Star AG yang atas gua tetap pakai zinc cream teman-teman nah dari situ terus juga apa namanya gua menggunakan foam dressing karena rembesan lukanya cukup banyak karena di awal itu memang kemarin-marin gua lihat ada lubang gitu temen-temen ya ini sepertinya memang bekas adanya benang posop yang masih belum terangkat gitu cuman gua nggak khawatirin itu ya gua nggak mau fokus itu dulu jadi intinya disini gua balut gua coba balut sampai dengkul temen-temen jadi gua mau tahu juga progresnya gimana kedepannya gitu nah ini muka balut menggunakan elastis perban ya karena memang belum siap ya temen-temen ya untuk alat-alat yang memang dikhususkan untuk parises temen-temen cara balutannya nah sebenernya temen-temen bisa lihat sih nonton di video-video lain banyak banget yang jelasin tentang luka dengan parises ya luka dengan parises itu sangat sulit sembuh sekian dari gua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh